Rekali ini, oh iya SPL SPL itu Nah, mari kita bahas SPL itu apa Mari kita Hai Rai, kali ini kita akan bahas Istilah-istilah parfum Karena aku garo ya Jadi aku akan tanya kepada Dokter Nanda Aku berharap padamu dok Kayaknya kita harus Kamu berharap pada jurnalmu selama ini Kamu ini dokter spesialis parfum Ya, lebih salah dalam sekolah Gak apa-apa sih Eh, kayaknya besok-besok aku tanya Tanya-tanya, gak mau Pokoknya besok-besok juga tanya-tanya skincare Iya gak sih? Siap-siap Iya, boleh dong Jadi video ini Untuk kalian, terutama Yang kayak aku, yang emang Pengen Belajar parfum lah, istilah ya kan Kadang kan banyak banget istilah-istilahnya Nah, dan sekarang aku akan menjelaskan Eh, bukan aku ya Aku akan menambahin penjelasannya Jadi aku akan Pakai bahasa Apa ya? Itu jadinya apa mbak? Bahasa paling Gampang Mudah dipahami Iya, soalnya aku tuh Garo gitu loh Nah, gitu Jadi aku ingin Aku tahu dengan versi yang paling guampang Jadi buat kalian-kalian yang memang buta Buta parfum Ya, apa udah ambil aku sekarang Saya akan bertanya pada Dok Nan Oke, yang pertama ini Inilah Womongku pasti akan Bingung antara Kolon ya EDT, EDP, Epleg TPG, TPG CP Play Kita bahas satu persatu ya Yang pertama adalah Kolon Menurutmu kolon itu apa? Jadi intinya Yang disebutin tadi Mulai dari kolon EDT, EDP Kemudian X-Trade Kalau yang sekarang lagi hype Di parfum-parfum lokal kan X-Trade Itu adalah perbedaan Konsentrasi parfum Jadi parfum itu kan Dia isinya itu ada Bibit parfumnya T.S. Kayak essential oilnya Fragrance oil lah Fragrance oil ditambah sama Paling banyak sih alkohol Atau kadang-kadang ada yang ditambahnya Pakai oil Itu biasanya yang bentuknya roll on Nah, konsentrasi sih Fragrance oilnya ini loh Yang bikin dia beda-beda Oh, sebentar Sebentar, sebentar Jadi sebenarnya Nah, ini aku muncul pertanyaan lagi Karena itu tuh Berarti parfum itu Kayak campuran-campuran kimia Gitu Betul Terus yang membedakan Nama-nama EDT Ebreke T.P.T.P.T. Itu adalah Konsentrasi Kimianya itu Antara alkohol Sama bebet parfum Berarti parfum itu Ada bebet gitu Yang bener-bener kayak Sari Sari pati Sari patinya Biasanya kita Nyebutnya itu Essential oil Atau fragrance oil Jadi muncul istilah mana ya Oh iya Fragrance oil sama aku Karena aku pernah ikut Ininya essential oil Kelasnya essential oil Emang kalau Fragrance oil beda sama essential oil Karena kalau essential oil itu ada Apa namanya Masih punya Nah kalau fragrance Untuk aroma Atau apa Bedanya apa Bedanya itu Kalau essential oil itu Dia alami Jadi diambil langsung dari tanaman Tanaman yang di ekstrak Di distilasi Blah-blah-blah Aku gak terlalu ngerti prosesnya Tapi intinya Dari tanaman-tanaman itu Akan memunculkan essential oil Nah kalau fragrance oil itu Biasanya terbuat dari Bahan-bahan kimia Yang dicampurkan Sedemikian rupa Sehingga wanginya Menyerupai essential oil Oh Jadi ini ada lagi Estilah ya guys Arti essential oil Fragrance oil Oke sekarang aku Juga ada istilah tentang Tadi sebelum ke EDT Ini adalah bibit parfum Jadi bibit parfum itu Ya sama seperti Fragrance Iya fragrance oil itu Jadi Beda prosesnya ya Terus kalau Pengertian amang-amang parfum apa Amang-amang parfum Amang parfum itu apa sih Amang parfum itu apa sih Amang parfum itu Parfum gak sih Iya Kan bibitnya gitu Sudah diambil parfum gitu Nah terus bedanya Orang jualan di Apa Amang-amang parfum yang Mencampur-campur itu Dengan banyak botol Di belakangnya Sama orang jualan Parfum dengan brand Ini itu apa Beda brandnya ya Oh beda brandnya aja Apa beda model bisnisnya Bisa jadi Iya soalnya kalau Kalau yang di belakang-belakang ini Kan di branding sedemikian Rupa ya Oke Seperti ini ya Nih ini merek Armaf gitu ya Club Denui Modelnya gini sih Kalau yang kayak gini-gini Itu kan branding Perfumersnya itu siapa Yang ngeraci itu siapa Kayak kalau baju itu ketahuan Desainernya siapa Siapa nih gitu ya Sepian Dior gitu misalnya Oh iya Itu Nah kalau yang Amang-amang parfum tadi Kan kita gak kenal sama Amangnya siapa ya Oh iya Merknya apa juga Dan dia tuh kayak Kamu mau beli apa Aku ada Gitu loh Kalian tahu Misalnya di Shopee juga Jualan yang kayak Parfum-parfum inspired Itu juga bisa jadi Amang parfum Membuat brand Betul ya Akhirnya membuat Bisnis model yang baru Wah ini jualanku ya Di branding aja Kasih merek gitu Oh iya Betul Seperti itu tadi Mana-mana pak Nah ini inspired parfum Nah ini Bayredo Gipsy Water Ini ini Giplat ya Iya Jadi Ya mereka mencampurkan Notes-notes Supaya wanginya Menyerupai si Bayredo Gipsy Water Ini baunya gak kayak Gipsy Water Cuman mirip freshnya aja Aduh Ketap-tapes Gak mirip sih Mungkin kayak Ya mungkin karena Gipsy Water itu Citrus Terus dia itu kayak Bikin citrus gitu Mungkin seperti itu ya Nah jadi seperti ini Ini tuh yang kayak Brandingan Apa namanya Kalau misalnya kamu Ke amang-amang parfum Jual parfum mungkin kayak Aku mau ini Tapi versi murah gitu Iya gak sih Oke sekarang kita balik lagi Ke definisi yang Column tadi apa Kalau Column itu dia Konsentrasi parfumnya Paling rendah Aku kok lupa ya Misaran berapa ya Mungkin 5-10% lah Fragrant Soilnya Oh berarti itu kayak Splash Column Atau misalnya Yang dijual-jual di Supermarket Yang konsentrasi Fragrant Soilnya Di atasnya itu Namanya EDT Alias Ude Toile EDT berarti adalah Yang konsentrasinya Lebih Lebih tinggi Dibandingin si Column tadi Kalau gak salah Ini nanti Google Googling aja bisa Ini kita taruh disini ya Nah tapi kok Kenapa ada EDT Yang ternyata Gak seberapa bau Apa Lebih wangi Daripada EDP Nah Ya itu yang sering Orang salah paham ya Jadi Dikiranya kalau EDP Pasti lebih Lebih kenceng wanginya Lebih awet Dibandingin yang EDT Padahal belum tentu Kan tergantung Yang raciknya siapa Bahannya gimana Kualitas bahannya Kualitas bahannya Fragrant Soilnya Kualitas essential oilnya Kualitas alkoholnya Cara dia membuat Kualitas Ininya apa Apa ini namanya Packaging Packagingnya Tutupnya rapat atau enggak Itu sangat amat ngefek Jadi Biasanya beda merek Itu juga akan Beda ketahanannya Beda bibit juga Beda bibit juga Beda bibit Ini ya Oh iya ya Beda pencampur Apa beda jenis Ininya ya Bahannya juga ya Berarti Extrate Extrate Nah sekarang kan soalnya Lagi Extrate atau Perfong Itu sama aja Itu sama Kan sekarang lagi Apa ngetrend gitu ya Brand-brand itu Pake extrate Nah itu tuh Apa tuh dok Kalau extrate dia lebih tinggi lagi Di atasnya si EDP tadi Jadi dia bisa sampai 30% Untuk apa Apa bener konsentrasinya tuh selalu Kayak oil gitu Sebenernya enggak Selalu ya Kalau Kalau nyampurnya Kalau bahan-bahannya bagus Dan cara mencampurnya bagus Itu dia enggak oily kok Soalnya aku punya Extrate Yang Tidak begitu Jadi Waktu disemprot Ya dia Nyerep aja gitu Enggak kayak Ada oil-oilnya sama sekali Enggak kayak mengkilap Di sini terus Gitu ya Oke Baiklah Kayak Parfum de Marley Yang Delina itu Dia kan wanginya kenceng banget Projectionnya Projectionnya Jauh Terus habis itu Dia tahan lama Banget Sampai 12 Sampai 12 jam Dan di baju itu Kayak Masih ada terus Kayak Ini kayaknya Tapi kalau misalnya Dispray juga Enggak oily Ya memang kalau yang kualitasnya Bagus gitu sih Pantes harganya Harganya Oh my god Harganya bikin nangis Oh Oh Oke sekarang Tadi kan Doklan bahas tentang Kayak projection Terus kayak Apa namanya Aromanya Gitu-gitu ya Eh tadi Projection ya Projection Nah itu masuk Di SPL Jadi arti dari SPL S S itu Siat 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 itu Sentril Atau jejak wangi Jadi misalnya Kita gerak Nah itu Ketinggalan gitu loh Oh iya Tiap kita gerak Wanginya itu Nyebar Pokoknya Penyebaran wangi Yang berhubungan dengan Gerakan Itu namanya siat Oh Misalnya Aku dari sini Jalan ke sana Wangi itu ketinggalan Di belakang Itu siat Projection Projection itu Sejauh mana Wanginya itu Menyebar Jadi kayak misalnya Disini Keciumnya di Sana Apa itu Gitu ya Kayak Ambu Ambu kok nyeng-nyeng banget Tau Nau Jadi Projectionnya Jauh Oke Biasanya Parwaru Arab L L itu longavity Jadi seberapa Lama dia Tahan Oke Biasanya kalau Secara teori Memang yang X-Trade Akan lebih tahan lama Daripada yang kolon Pasti Eh bukan pasti sih Secara teori Seperti itu Tapi balik lagi ke Aspek itu tadi Bahannya gimana Bahannya Yang raciknya gimana Campurannya gimana Oke Baik Oke selanjutnya adalah Notes 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 itu Jadi wanginya parfum itu Dalam satu parfum Itu Dia wanginya itu ada Macem-macem sebenarnya Yang menyampur jadi satu Nah masing-masing wangi Satu per satu Itu namanya Notes Notes Kayak kalau misalnya lagu Satu lagu Itu kan juga terdiri dari Note Dari note Dari nada Nah Notes nya parfum itu Ya gitu Tapi nadanya itu adalah Nada wangi Jadi ada wangi mawarnya Ada wangi vanilanya Ada wangi Ya wangi Macem-macem Jadi Kan Parfum itu kadang-kadang ada Wih parfum ini Aroma apa sih Nah kadang bisa gak Ketebak gitu loh Nah itu karena Campuran dari Notes Notes Ini tadi Jadi Nuts itu mungkin Kayak wangi Wangi persatuan Mungkin kalau kalian Pengen tahu Notes nya Suatu parfum itu apa Kalian cukup ketik Di google dengan Kata kunci Nama parfum Dan Notice Nanti Kalian harus pilih Yang dari Fragan Tika Tapi itu untuk Parfum-parfum luar Kalau parfum-parfum lokal Kalian carinya Di Shopee Di Shopee Di Shopee Di deskripsinya Soalnya biasanya Tentulani ngomong Dek Shopee Atau Dek Tokpet Oke yang selanjutnya Adalah Accords Bener-bener gak tahu Itu biasanya Kalau misalnya Kita cek di Notes nya Parfum Itu ada beberapa Itu yang nulisin Kayak Marine Accords Sun Accords Pernah tahu gak Oh Iya Terus Nah Accords itu sebenarnya Mirip-mirip sama Yang aku bilang Tadi fragrance oil Jadi Itu campuran Dari macem-macem Bahan kimia Yang ya Kadang bahan kimia aja Fully sintetis Atau kadang-kadang Ya ada yang Dia sintetis Plus dicampur sama Fragrance oil Apa gitu Sehingga menciptakan Satu notes baru Yang wanginya Mirip Merin Mirip laut Karena kan gak iso Kita ngeekstraksi Wanginya air laut Bikin essential oil Essential oil Dari air laut Kan gak bisa kan Oh jadi dia itu Baunya sesuatu Yang tidak bisa Diekstraksi Gitu kali ya Atau bisa juga Dia sesuatu Yang terlalu mahal Kayak Rose essential oil Itu kan mahal banget ya Oh iya mawar Essential oil nya mawar Itu mahal banget Oh baru tahu Apalagi kalau yang kualitasnya tinggi Nah jadi Biasanya untuk parfum-parfum Yang ingin menghemat Biaya produksi Jadi kita bikin Rose accord aja Jadi nyampurin Bahan-bahan apa Biar wanginya mirip mawar Mirip arah mawar Oh iya iya Rose accord Jadi Kalau accord itu Imajinatif banget Kayak misalnya aku bilang Oh ini happiness accord Ya terserah aku Kan aku yang bikin Oh jadi aromanya itu Ya Oh jadi bukan Bukan nama ya Sebenernya Accords itu juga Suatu Penemuan yang Iya Itu kalau misalnya Kita nyampur-nyampurin Jadi suatu accord Accords nya dikasih Alkohol Ya jadi parfum Iya Kadang-kadang Di Dadekno jeneng juga Berarti kalau si repliknya itu Bisa jadi accord Harusnya Iya Jadi kalau istilah accord itu Kayak Apa ya Agak rancu memang Ya bisa juga Kadang tulisan accord nya itu Gak disebutin Di notes nya itu Cuman Merin gitu doang Oh iya Jadi iya ya Kayak aroma Misalnya Matahari juga Gak tahu ya Kayak gimana Simpelnya Accords Accords itu kalau musik Balik ke musik lagi Kan tadi kan terdiri dari note-note Tapi pernah tahu namanya Accords gak kalau di musik Nah Accords itu kan terdiri dari beberapa Dari beberapa Oh iya Ya jadi kayak Apa Tiga Biasanya ada Tiga Oke Begitu guys ya Menjelaskannya itu Sebodoh itu ya Saya menangkapnya Yang selanjutnya adalah Versatile Versatile dalam parfum itu Artinya kalau Kalau aku ya Mengartikannya ya Parfum yang bisa dipakai Untuk kapanpun Bener gak sih? Bener Oh bener Ya sih simpel itu Sama kayak baju Bajunya versatile Bisa dipakai Dicampurin dengan Bisa di mix and match Dengan apapun Ke acara Acara apapun Kapanpun Parfum juga kayak gitu Tapi berarti parfum Versatile itu juga Gak bisa terlalu fresh juga ya Fresh juga gak bisa Bener sih Terus terlalu warm juga gak bisa gitu Jadi parfum yang seperti apa itu? Yang tengah-tengah Kayak Oh iya ya Tapi versatile masing-masing juga Bisa beda-beda Beda-beda loh Mengartikannya Karena balik lagi Parfum dan aroma itu kayak Personal-personal gitu loh Cuman kalau misalnya diambil Suatu garis tengah Ya memang harus Parfum itu yang bener-bener Di tengah-tengah ya Manis ya gak manis Misalnya Panas ya gak panas Masih ada warmnya dikit Ada warmnya dikit Oh iya mungkin kayak Berada di Tengah-tengah nanggung Aku seneng sih itu Mungkin kita harusnya Apa ya Parfum yang menurutku versatile Gak bisa ya? Ya bisa aja Bisa aja ya? Oke Yang selanjutnya adalah Top Middle and base Nude Nah itu Ini nyambung ke Nudes yang tadi ya Jadi campurannya parfum Itu Kan ada macem-macem wangi nih Nah itu biasanya dibagi jadi tiga Ada top notes Middle notes Sama base notes Ini itu dibedakan Berdasarkan titik penguapannya mereka Jadi Kan tadi si fragrance oil Ini dia bahannya macem-macem Menguapnya dia juga beda-beda Kalau dia yang menguapnya Paling cepat Ya otomatis dia akan Kecium duluan Nah yang kecium duluan ini Yang kita namakan sebagai top notes Oke oke Biasanya top notes itu Isinya yang segar-segar Kayak Citrus Kemudian Aquat Apakah ada Beberapa notes yang memang Ini tuh bisanya buat top notes gitu Iya Kayak citrus itu Umumnya dia masuknya ke top notes Lemon gitu misalnya Karena dia menguapnya cepat banget Oh gitu Jadi memang tipe notesnya tuh Akan punya penguapannya lebih cepat gitu Oh Makanya misalnya Kalau parfum-parfum yang Apa ya Yang kompleks Kayak misalnya ya Demarly Dari tadi contohnya Demarly Terus Contohnya kalau Demarly itu Dia kan di Wangi awal Itu ada wangi buahnya Eh manis-manis leci Itu gak sih Pas kita cium awal Itu yang kecium wangi apa Ya itu adalah top notesnya Oke Karena dia menguap duluan Sedangkan yang middle Dan biasanya itu masih Agak nanti gitu loh Nah sebenarnya Kadang-kadang yang Middle itu Gunanya buat apa sih Kayak kadang-kadang kan Middle itu kayak Kebau gak kebau gitu Apa sih gunanya Justru sebenarnya middle Itu yang dia membentuk Keseluruhan parfum Kayak badannya parfum itu di middle Oh Makanya kadang-kadang Utamanya itu biasanya disitu Kalau awal itu kan kayak Oh iya di awal Tapi middle itu kapan sih Ngebaunya gitu loh Berapa meni selesai Dia ada di keseluruhan biasanya Oh jadi dia itu kayak Kadang nyempil di depan Kadang nyempil di belakang Oh Yang dominan Itu biasanya malah sih middle Tapi ini tergantung juga Kayak kalau parfum Yang kita pengennya seger Yang top notesnya kan Yang akan dibanyakin Jadi konsentrasi top notesnya Misalnya Anggaplah dari Tadi ada Impresi awal Itu bukan yang 10% 10% 10% Dari top, middle, sama base Itu gak dibagi rata biasanya Tapi kalau kita pengen bikin parfum Buat siang-siang Berarti kan lebih ke seger nih Kalau buat ke seger Ini bisa jadi nih Jadinya 20% Yang ini 5% 5% gitu Kalau pengen parfum yang Anget-anget buat malam Base note-nya yang dibanyakin Nah middle ini yang dia Menyatukan Menyatukan Oh gitu Makanya kadang-kadang tuh mikir Middle ini dikali opo sih Oh iya middle Middle itu kadang ada yang nyebutnya Sebagai hard notes juga Jadi ya jiwanya parfum itu Jantungnya itu disitu Oh ya ternyata yang sebelumnya Sebelumnya kita Lah apa sih Oh hard notes itu jantungnya ya Jantungnya parfum disitu Nah baru di base ya Base itu berarti Isilah yang tertinggal gitu Iya Jadi nanti Waktu udah lama nih Udah masuk ke fase dry down Jadi kayak setelah Satu jam gitu Biasanya wangi parfum itu akan berbeda Sama yang awal Iya sangat berbeda Itu ada Yang masih ada tertinggal Juga ada Cuman Banyakan memang beda ya Iya Kebanyakan itu beda Wanginya antara yang pas kita semprot awal Sama yang semprot akhir Eh sama yang kita cium Di akhir-akhir itu beda Nah yang dicium akhir-akhir Itu yang Tertinggal adalah base note-nya Oke Base note ini yang dia menguatnya Memang paling lambat Paling lambat Biasanya isinya yang kayak Boody Spicy Ember Dan aku paling-paling harus Yang aku lihat itu adalah Yang akhir-akhir ya Karena banyak yang sukanya Di sini Iya Karena Aku kalau akhir-akhirnya Udah Ini aku Aku khawatir pusing gitu loh Jadi makanya Kadang top note Kalau misalnya Agak-agak gimana gitu Aku masih gak apa-apalah gitu Nanti lama-lama kan dia juga Akan menghilang Cuman Impresi awal kita Membeli parfum itu Dari top Gitu Kadang-kadang Kayak Hmm gitu Awalnya gitu loh Makanya ya Top middle base ini Gak bisa di Gak bisa dipisahkan Gak bisa dipisahkan Aku kira kenapa sih Kok gak jadi satu Ternyata memang ada fungsinya Masing-masing guys Next Next adalah Dry down Sebenarnya sama gak sih Dry down itu ya Wangi yang kesisa di Akhir itu tadi Yang jadinya Yang kecium adalah base note Itu biasanya kita istilahnya Oh dry down-nya Wanginya seperti ini Itu maksudnya adalah Base note-nya Yang kesisa adalah ini Wanginya Oh dry down Iya terakhir ya Sebenarnya 11-12 sama base note sih Cuman kalau base note itu kayak lebih ke Ini low note-nya Kalau dry down itu Sensasinya Sensasinya Oke Sekarang Kita bahas tentang Kalau disini aku ngeliat Udah ke aromanya Jadi kayak ada aromatik Sumpah aku ini paling bingung ya Sama aromatik Karena aroma Aromatik Apa sih gitu Aromatik terus ada gormang Ada skin scent Ada preticor Ada green Ada mask Oke kita bahas dulu Gormang Gormang itu Wangi makanan Iya Mas intinya wangi makanan lah Kayak kalian pernah tahu kue Ya wanginya kue Yang dijadikan parfum Itu berarti dia gormang Yang atau wanginya cinnamon roll Misalnya Itu jadi gormang Atau wangi Lactonic itu apa ya Susu Makanan gitu ya Ya pokoknya intinya Wanginya makanan Itu adalah gormang Kalau ada sih parfum Parfum gormang Yang kayak Di luar itu Dia itu masih ada Apa ya Bukan bener-bener Kayak makanan yang disajikan Tau gak sih Bukan kayak Kita bau aroma Melewati Konternya Roti O gitu loh Tau gak sih Seng gitu loh Kayak apa Kalau kita buka Blackcock Kukis Kayak gitu Nah parfum-parfumnya lokal Itu masih kayak Bener-bener Realistis Ya apa gitu loh Kayak Ambunnya kok Jajan Ambu dawat Kok ambu Es dawat Bukan apa ya Ada parfum yang Wah Kok ada es dawatnya ya Kayak apa ya Ada campuran Perfum Apa ya Yang lebih tebal gitu loh Bukan bener-bener kayak Essence Makanan Ya itu Anggapannya kayak Kalau lukisan itu kan Ada banyak Ini ya Ada banyak aliran ya Ada yang Alirannya Realistis Ada yang alirannya abstrak Ada yang alirannya Impresionis ya Sama parfum kayak gitu Memang ada orang-orang Yang seleranya loh Aku pengennya memang Memang bener-bener Realistis itu loh Iya sih Bener juga ya Itu kembali lagi Ke selera ya Nah sekarang yang adalah Kata-kata yang Sering banget Aku dengerin Tapi aku Jujur sumpah Aku gak ngerti maksudnya Aromatik ini apa Aku tambah mikirnya Aromatik ini maksudnya Menyanta apa sih Aromatik apa Apa sih Aromatik ini Aku sendiri gak terlalu Ngerti ya Aromatik itu Cuman yang Satu Cuman satu Sen yang Satu note Yang aku selalu Aware bahwa ini Aromatik itu adalah Lavender Jadi contohnya Aromatik itu Lavender Dan itu Cuma itu yang aku kenal Yang lainnya aku mau bilang Aromatik Aromatik aja Aromatik itu apa sih Aku sampe Aku tau Lavender aromanya Seperti itu Cuman Apa sih Aromatik Kalau aku Aromatik Aromatik itu Dia agak Aroma Herb Herb itu Herb yang agak Spicy Tapi Doaun-daunan Oh berarti aku Oh iya Aroma kayak Aromatik Aromatik ini Sehingga biasanya Apa itu namanya Ya Allah Ekaliptus Kudu Agak spicy Iya Harusnya Jadi ada ya Parfum yang aromatik Itu Biasanya yang ada Lavender Lavendernya Itu ya Aromatik Berarti Harusnya Suka dong Aku sih Aku lavender Tapi Enggak tau juga Tergantung Nyampurannya Balik lagi Tergantung Nyampurannya Jadi aromatik Itu Istilahnya Koyok Apa sih Ngeraniku Kok Biasanya pada Wangian pria Ini Makanya aku tuh Masih belum Belum paham Benar Apa sih Emang Wangian pria Aromatik Kenapa Gitu loh Kayak Mbak punya Libre Punya Nah Libre itu Wanginya dia Aromatik Dia sweet Dan aromatik Aromatiknya Itu dari Lavender Dan memang Orang-orang Bilangnya Libre itu Wanginya sedikit Maskulin Bahkan Lebih banyak Maskulinnya Karena Lavendernya Dia banyak Gitu sih Oh Gini Tapi Waktu aku pakai Libre Ponaanku itu Nggak suka Karena aromanya Katanya dewasa Apakah Aromatik itu Cenderung Kayak gitu Bisa Jadi ya Kayak Aku nggak mungkin Pakai ini Tante Soalnya Ini Kayak Bikin aku Kelihatan Kayak Dewasa Banget Gitu loh Cuman aku juga Nggak terima ini Dibilang tua Tau nggak sih Karena sesuai Sama umurnya Kita Mbak Oh gitu ya Oke Oh my god Dia dipakai anak SMP gitu Misalnya Berat Oke yang selanjutnya Adalah Skin scent Skin scent Skin scent Jadi aroma kulit Ini juga Naik ya Skin scent itu Ada dua Pengertian sih Apakah skin scent itu Pengu Soalnya aroma Tergantung kulit Dewongnya Aduh sepul nggak Kins scent itu Dibilangnya adalah Wangi yang mirip Sama wanginya Manusia Sama kulitnya manusia Itu pengertian pertama Berarti ada tiga pengertian nih Tergantung si Perfumersnya ini Mau ngambil pengertian yang mana Jadi yang pertama itu ya Yang dia mirip sama Kulitnya manusia Yang kedua adalah Wanginya dia ini Mengikuti aroma tubuhnya kita Jadi dia kayak Enhancing Apa sih Enhancing itu Memembrace Memembrace Wangi alaminya kita Menambah Kesedapan Oh iya Setiap orang itu kan punya Wangi masing-masing ya Ada pheromonnya sendiri Pheromon Ini apa Nah ini ada pheromon Hormon yang menimbulkan wangi Khas pada Setiap orang Oh iya Aroma tubuh Masing-masing Aroma tubuh Soalnya memang ada Orang yang Memang dari lahir itu Gampang ngecut gitu Itu pheromon Skin scent itu dia akan Kelihatan banget Kelihatan banget Bedanya antara Dipakai aku Dipakai Mbak Findi Dipakai Mbak Ida Itu bakal beda-beda banget sih Terus katanya juga Orang Bener gak sih ini Orang itu Pake parfum Kadang juga Gak sebih saja Wanginya dijadinya itu Jreng Di aku gak Gara-gara Tipenya aku tuh Emang gak gampang keringetan Iya Bisa jadi Bisa banget Nah aku tuh orangnya Suhu tubuh juga Oh iya Suhu tubuh Nyampur ke Pheromon tadi Kemudian Lingkungan itu juga Ngefek banget Maksudnya kita pake Parfum di Malang Sama di Surabaya Bisa jadi beda loh Oh iya Kesannya Juga ya Istilahnya yaitu Petricor 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 itu wangi hujan Wangi tanah habis hujan itu loh Itu namanya petricor Tapi emang ada parfum yang bisa menangkap itu Ada Ada Aku lagi dipakai Oh udah ilang Tapi karena baunya emang Ini sih Tapi kadang-kadang dia terlalu tanah Bau tanah basah Biasanya itu dia itu antara wanginya kayu dan daun Kalau aku bilang Kalau masuk ke parfum Biasanya bukan yang wangi tanah banget Jatuhnya kayak wangi hutan Oh mungkin parfumnya Atraxia itu loh Ada kan yang Ada Ada yang kayak gitu Kalau yang aku pake tadi itu Kaviar Aku gak lupa ya Kaviar apa ya Oh itu tuh baunya kayak daun-daun Ya kan ini kayak hutan gitu Mirip Kalau ini pengharum ruangan Punyanya humans yang ijo Oh apa tuh aku pengen tau Emang ada yang aromanya kayak petricor gitu Ada Apa humans yang Humans Ya home of humans yang ijo Oh yang ijo oke Yang ijo itu dia wanginya itu wanginya menurutku kayak hutan bambu Ya wangi petricor ketika dijadikan fragrance ya jatuhnya mirip-mirip itulah Nah kalau petricor itu menurutku cocoknya itu dibuat ini Ruangan Ruangan Tapi yang si Kaviar yang tadi aku pake itu dia ada wangi itunya ada wangi hutannya itu Tapi dia tetep cakep soalnya ada floralnya Oh iya jadi kan harus dikabung sama floralnya Tapi kalau bener-bener kan aroma itu kayak Kan balik blusuk antah gitu loh Soalnya si itu juga pernah ada tuh replika Wenderein stop itu Oh aku belum pernah nanya Coba ya Itu capain dah Itu aroma petricor gak sih Wenderein stop Hujan Kalau dari namanya iya Iya Nggak tau ya Itu bauunya kayak tanah Kayak itu loh Kayak aku ngebaui Ya Allah Apa sih itu Nuts yang orang-orang suka itu apa Paculi 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 itu wanginya juga Dirty gitu kan Iya Kayak Tanah gitu kan Orang-orang tuh sana Aku suka paculi paculi Coba kamu lihat aroma paculi Iya bener Daun basah Daun sing Garing tapi Teles Itu kayak gitu Itu wangi-wangi besnode Itu kebanyakan ketika dia berdiri sendiri Emang wanginya aneh Iya memang harus dicampur ya Harus dicampur Makanya itu Perpaduannya itu harus pas Mungkin yang bikin tebel Bikin Ada sengak-sengaknya ada Misalnya aku ngomong mas gitu Sengak-sengaknya ya Bahkan Kan mas kalau kebanyakan juga jadinya pesing loh Iya iya bener Iya gak sih Soalnya mas itu Sebenernya kan dia dari Kelenjarnya Kijang Kelenjar di perutnya Kijang Itu ada suatu kelenjar Yang kalau bahasa Indonesia nya Kasturi sebenernya Mask itu Oh kasturi Kijang itu Jadi dia itu Sebenernya dia adalah wangi Animalik Wangi Wangi dari hewan gitu loh Itu Cuman diekstraksi Jadilah mask itu Jadi wangi parfum Kalau zaman dulu ya diambil dari Kijang nya Tapi kalau sekarang Lebih banyak yang pakai sintetis Karena kan kayak Kurang etis ya Kurang animal friendly gitu loh Iya iya Kijang nya sudah Ami juga Sudah Ya kayak ember Kayak ember itu juga Dari apa Paus Paus Muntahnya paus Muntahnya paus Masa kita yang kudung gae Paus muntah sih Muntah lah Itu mahal banget Kalau ember yang asli Eh ember Ambroxan ya Ambroxan ya Ambroxan Bukan ember Ambroxan Oh beda lagi sama ember Beda Oh yaudah Kita nanti bahas part 2 dulu ya Tentang nuts-nuts yang lebih jahat Lebih ini Terima kasih